Si pedang tumpul jelit 29. Bab 29 masuk ke sarang naga untuk mencari mustika naga. Mereka berdua berunding sebentar, lalu langsung berjalan ke arah timur, di sepanjang jalan mereka tetap mengeluarkan pelakat kuning karena sebelumnya mereka pernah kesini orang yang menjaga tetap orang tadi, bila mereka mengganti identitas, malah akan dicurigai, ini adalah salah satu ketelitian. Lim Kut Kiam, tapi ketelitian ini yang membawa mereka dalam bahaya. Karena pertama kali mereka lewat sana dengan wajah asli, setelah membunuh Liu Ji dan Kyu Bu mereka mengubah wajah mereka untuk menyamar, maka mereka sekarang menjadi dua identitas yang berbeda. Lim Kut Kiam memang teliti tapi dalam ketelitiannya, dia lupakan hal ini, tapi sepanjang jalan para penjaga tidak ada yang menghalangi mereka, tapi terlihat penjagaan semakin ketat. Lim Kut Kiam mulai merasa ada yang salah, karena setiap pos dijaga sangat dekat, sampai-sampai penjaga yang bersembunyi pun muncul Liu untuk memeriksa dan bertanya-tanya. Untung Lim Kut Kiam cepat merasakannya, akhirnya dia tahu dari mana asalnya penyakit ini, dalam hati dia berpikir kemudian berkata kepada pesilat pedang yang datang, Kedua kakak bisa kembali ke tempat semula, kali ini sudah terbukti kalau kalian sangat bertanggung jawab, aku akan melaporkannya kepada pengurus dan beliau akan memberi penghargaan kepada kalian. Salah satu pesilat pedang itu bertanya, apa yang akan To Ako katakan? Lim Kut Kiam tertawa, katanya, tadi saat Tong To Ako dan Li To Ako lewat, mereka memberi tahu pengurus kalau kalian kurang ketat berjaga, Maka pengurus sengaja menyuruh kami datang untuk membuktikannya, maka kami mengambil pelakat mereka untuk memerintah kalian, tidak disangka kalian tidak tertipu, dengan begitu pengurus bisa tenang. Kedua pesilat itu menjawab dengan dingin, kalau pengurus memerintah kami tidak jadi masalah, tapi mengapa kalian berdua yang mempunyai pelakat kuning, Meskipun berada di tingkat pertama di tempat kami di sini, kalian berdua dengan hak apa bisa mendikte dan memerintah kami. Dengan tenang Lim Kut Kiam mengeluarkan pelakat bambu dan berkata, ada pelakat bambu ini berarti pengurus sendiri yang datang, To Ako tentunya tidak akan marah lagi bukan? Mereka melihat pelakat bambu itu lalu menjawab, kalian berdua selain mendikte kami apakah masih ada petunjuk lain? Tentu ada, inilah pelakat khusus, tidak mudah dikeluarkan, kami diperintahkan harus menyampaikan sesuatu kepada Kiyunio kata Lim Kut Kiam. Kiyunio sedang sibuk, biar aku sendiri yang akan menyampaikan kepada beliau. Lim Kut Kiam tertawa, katanya, kalau bisa titip pesan melalui To Ako, apa kegunaan pelakat bambu ini? Lebih baik To Ako mengantarkan kami bertemu dengan Kiyunio. Pesilat pedang itu berpikir sejenak, kalian berdua ikut aku. Dia menoleh dan melambaikan tangan untuk menghalangi pesilat pedang lalu berpesan, jaga baik-baik, jangan diizinkan ada yang masuk. Kemudian dia baru membawa mereka menuju sebuah rumah, sampai di depan rumah dia tidak berani masuk, lalu mengetuk pintu tiga kali, dari dalam muncul dua orang perempuan setengah bayar, salah satu dari mereka bertanya, ada pesan penting apa? Pesilat pedang itu segera memberi hormat, pengurus Liu menyuruh kedua orang ini menemui Kiyunio. Perempuan itu dengan tidak sabar berkata, tadi aku sudah memberitahu kalian, tidak ada seorang pun yang boleh masuk, bila si buta Liu ada perlu suruh dia mengambil keputusan sendiri, tidak perlu merepotkan kami, Kiyunio sedang tidak ada waktu. Pengurus Liu memerintahkan mereka berdua datang dengan pelakat bambu, ujar pesilat pedang itu. Apa yang terjadi tanya perempuan itu? Apakah memberitahu Kiyunio atau memberit petunjuk? Lim Hud Kiam tertawa, katanya, tidak perlu pengurus Liu sampai meminta nasihat kepada Kiyunio. Benar, kalau ada masalah dia tidak bisa mengambil keputusan, dia akan bertanya kepada Nona, tidak perlu sampai datang kemari dan banyak bicara, kita masing-masing mengurusi masalah sendiri. Kami datang untuk memberitahukan sedikit masalah bukan datang untuk menanyakan pendapat, pengurus tahu kalau Kiyunio sedang sibuk, kalau masalah kecil dia tidak akan datang untuk merepotkan Kiyunio, kata Lim Hud Kiam. Baiklah, ikut aku ke atas kata perempuan itu. Dia membalikan tubuh, perempuan satu lagi membawa pedang mengikuti dari belakang, seperti mengawasi mereka. Pesilat pedang yang mengantar mereka meninggalkan tempat. Setelah melewati beberapa rumah, semua yang ada di rumah itu adalah para perempuan, ada yang tua, muda, masing-masing membawa pedang, seperti bakal ada musuh yang datang menyerang, dan penjagaan di sana sangat ketat. Perempuan itu membawa mereka ke sebuah loteng, terlihat Kiyunio sedang memimpin 7-8 orang perempuan setengah bayam mengelilingi dan menjaga sebuah rumah yang tertutup rapat. Lim Hud Kiam menghampiri dan memberi hormat. Kami datang memberi hormat. Siapa kalian? Kami dari bagian desa utara. Mengapa si buta menyuruh kalian kemari? Mengapa pengurus sampai menyuruh kami ke sini? Kami sendiri pun tidak tahu. Perempuan yang membawa mereka datang dan berkata, Kiyunio, aneh sekali mengapa pengurus menyuruh dua orang desa utara kemari? Matiyunio tertawa, katanya, ini salah satu ketelitiannya, karena kedudukan orang desa utara lebih rendah hal yang mereka ketahui pun sangat minim, bila mereka bisa melihat pun tidak akan bisa melihat apa-apa. Kemudian dia bertanya, kalian ada perlu penting apa ada orang luar yang masuk lembah, jawab Lim Hud Kiam. Semua itu kami sudah tahu. Bukan tiga orang perempuan itu tapi ada yang lain Matiyunio terkejut dan bertanya, siapa mereka? Tidak tahu, orang itu masuk dari desa selatan, mereka telah membunuh beberapa penjaga, sekarang tidak ada yang tahu keberadaan mereka, pengurus sendiri telah membawa. Orang berpatroli ke sana, maka beliau memerintahkan kami kemari untuk memberi Tokiyunio. Matiyunio mulai tidak sabar, si buta Liu benar-benar kurang ajar, aku sudah memberitahu, memang di sana ada alam yang melindungi tempat ini tapi tetap saja harus dijaga ketat. Dia selalu tidak mau mendengar romonganku, sekarang timbul masalah, aku ingin tahu apa yang akan dia katakan. Lim Hud Kiam dan Go An Hiong tidak bicara, Makiyunio berpikir sebentar lalu berkata, aku tahu, beritahukan kepadanya, orang yang menyelingap masuk harus ditangkap dan dibunuh semua. Go An Hiong menyahut, baru saja akan meninggalkan tempat. Lim Hud Kiam segera berkata, pengurus berpesan kepada kami setelah memberitahu kabar ini kepada Kiyunio, tidak perlu kembali ke sana lagi. Apakah benar dia berkata demikian? Benar, pengurus menyuruh kami tinggal di sini dan mendengarkan perintah Kiyunio, maka bila Kiyunio ingin menyampaikan sesuatu kepada pengurus lebih baik menyuruh orang lain, kata Lim Hud Kiam. Jangan semelarangan bicara, di sini kami tidak membutuhkan kalian, kata perempuan itu. Tapi Makiyunio tertawa, katanya, di sini kita memang tidak membutuhkan mereka, tapi bila si buta menyuruh mereka tinggal di sini, tidak salah, dilembah kecuali beberapa orang penting kalian bisa berada di ruang penyimpanan pedang, mana mungkin membiarkan mereka keluar dan berbicara macam-macam. Tapi mereka tidak tahu apa-apa, kata perempuan itu. Walau mereka tahu atau tidak, lebih baik jangan keluar dari sini, bila benar ada orang yang menyelinap masuk ke lembah, dia pasti pesilat liai, bila kedua orang ini jatuh ke tangan yang lain dan memberitahu, ini akan menjadi masalah serius. Perempuan itu berkata lagi, tapi yang tinggal di loteng semuanya perempuan, suruh mereka tinggal di sini, mereka tidak akan kebagian pekerjaan. Kata Makiyunio, di bawah loteng ada perempuan-perempuan yang usianya 40 tahun lebih, bisa disatukan dengan mereka, memereskan kamar yang biasa kita gunakan untuk beristirahat, tempat itu untuk mereka beristirahat. Bagaimana kalau kita pindah tempat? Tanya perempuan itu. Cepat pindahkan perabotan, mulai sekarang kita tidak boleh meninggalkan tempat pedang ini, sampai Chuan kita sukses, ucap Makiyunio. Harus menunggu berapa lama? Bila 10 hari, orang akan sulit menahan rasa jenuh. Ada pepatah mengatakan, Yang Pinjian Jit, Yung Chai Yitsu, memelihara tentara seribu hari, menggunakan hanya satu kali, Chuan menghabiskan waktu dan tenaga selama 10 tahun melatih kalian menjadi pesilat tangguh tapi beliau tidak pernah mengeluh lelah, sekarang baru meminta kalian menjaga selama 10 hari lebih kalian sudah mengomel, benar-benar tidak punya hati dan lupa diri omel Makiyunio. Perempuan setengah bayak itu dengan cepat meminta maaf, aku hanya bicara saja tidak ada maksud lain, demi Chuan kepala sampai putusnya wapun kami tetap pantang mundur. Apalagi hanya masalah kecil, bila Chuan sukses, kita juga yang akan mendapat kebaikan. Bila kalian sudah mengerti, semua orang akan mendapat kebaikan setelah perjuangan beberapa tahun, hanya tinggal menunggu waktu, cepat bersihkan kamarnya, perintah Makiyunio. Karena perempuan itu berjalan ke sebuah kamar yang ada di sini dan mengeluarkan dua wadah seperti mber kemudian menaruhnya di pinggir tangga, dia berkata kepada Lim Hud Kiam, kalian ke kamar bukan untuk beristirahat, bila tidak dipanggil kalian jangan keluar, apakah kalian dengar? Dugaan Lim Hud Kiam tidak meleset ternyata Wong Jong Cheng memang ada di sini dan sedang berlatih ilmu silat, dia sangat senang dan dengan cepat berkata, kami mendengar perintah Nona, apakah kami harus menunggu selama 10 hari di kamar? Jawab perempuan itu, berapa hari pun kalian tetap tidak boleh keluar. Tentu, tapi bagaimana kalau kami ingin makan, minum, buang air besar dan kecil tanya Lim Hud Kiam. Perempuan setengah bayak itu membentak, kami makan apa kalian pasti tidak akan ketinggalan, kalian benar-benar cerwet. Lim Hud Kiam menunjuk dua ember besar itu dan bertanya, kalian bisa buang air besar dan kecil di sana, tapi bagaimana dengan kami? Apakah hanya makan terus tapi tidak dipanggap? Apakah bisa membuangnya di dalam rumah? Perempuan itu mengerutkan alisnya, bertambah dua lelaki seperti kalian benar-benar merepotkan. Tapi kata-katanya pun benar, aku akan menyuruh orang mengantarkan kemari, kata Ma Kyo Nyo. Lim Hud Kiam pura-pura dengan malu berkata, Kyo Nyo, aku tidak tahan lagi, sebab selama dua hari ini aku sedang sakit perut gara-gara tadi berlari cepat sekarang perutku sakit lagi. Perempuan itu dengan tidak sabaran berkata, kau benar-benar cerwet. Tiba-tiba dari dalam kamar terdengar suara lelaki, Kyo Nyo, orang makan nasi sewaktu-waktu bisa sakit, biar dia masuk ke kamarku untuk buang air besar atau kecil. Tidak bisa jawab Ma Kyo Nyo. Tidak apa-apa, biarkan dia masuk kata orang yang ada di dalam kamar. Sewaktu Ma Kyo Nyo sedang ragu, pintu kamar tiba-tiba terbuka, muncullah seorang lelaki setengah baya, wajahnya kaku, tubuhnya sangat tinggi tapi sedikit kurus. Ma Kyo Nyo dengan terkejut bertanya, apakah Tuan sudah bisa bergerak? Mendengar Ma Kyo Nyo memanggil lelaki itu dengan panggilan Tuan, Lim Hud Kiam dan Go An Hiong menjadi tegang, mereka melihat orang itu, Orang itu dengan dingin bertanya, apa yang kalian lihat? Dengan hormat Lim Hud Kiam berkata, aku mengenal Tuan, mengapa wajah Tuan sekarang berubah? Tidak seperti dulu? Orang itu mengangguk, aku memakai topeng, supaya tidak dikenal orang lain, masuklah kalau kau ingin buang air besar, aku masih ada perlu ingin mencarimu. Terpaksa Lim Hud Kiam memberi hormat dan masuk ke kamar, kemudian dan melihat sekeliling kamar, itu adalah sebuah kamar yang mewah, dekorasinya sangat bagus. Di atas meja banyak buku bertumpuk, di rak dinding tersimpan banyak botol-botol yang terbuat dari keramik, kelihatannya tempat ini adalah tempat di mana ketua lembah beristirahat dan membaca, tidak seperti tempat untuk berlatih ilmu silat, yang membuat Lim Hud Kiam merasa terkejut adalah di atas tempat tidur tergantung sebilah pedang, bentuk pedangnya sangat aneh, sekilas melihatnya langsung tahu kalau itu adalah sebilah pedang kuno. Lim Hud Kiam merasa mengenal pedang kuno itu, masa kanak-kanak Lim Hud Kiam dilewatkan di Cheng Seng, ingatannya tidak jelas tapi dia yakin dia pernah melihatnya waktu kecil dulu, berarti dia pernah melihat pedang kuno itu di masa kecilnya dulu. Dari sini dapat ditebak bahwa ketua lembah Wong Jong Ceng pasti orang yang telah keluar dari Cheng Seng, dia menutupi wajah aslinya dengan topeng, supaya tidak diketahui kalau dia orang Cheng Seng. Lim Hud Kiam memang menebak seperti itu tapi dia tidak berani berjalan-jalan di kamar itu, apalagi melihat-lihat. Mendengar suara Wong Jong Ceng, Lim Hud Kiam tahu kalau tenaga dalamnya sangat tinggi, sedikit suara pun tidak akan lolos dari pendengarannya yang tajam, sekarang belum waktunya dia harus membuka identitasnya, maka dia masih harus menyamar. Dari balik tirai dia menemukan kamar, dia menemukan sebuah wadah besar untuk buang air besar, terpaksa Lim Hud Kiam duduk di sana dia mendengar pembicaraan di luar, terdengar Mak Yun Nyo bertanya, Chuan sudah bisa bergerak, berarti latihan ilmu silat Chuan sudah selesai, selamat Chuan. Mengapa begitu cepat bisa selesai? Wong Jong Ceng tertawa, katanya, catatan dalam pit-kip itu belum tentu benar, aku sendiri sudah melancarkan aliran darah dan adikku, walaupun tidak ada pit-kip kedua, aku tidak akan lumpuh. Hati Lim Hud Kiam bergetar, mengapa Wong Jong Ceng bisa mempunyai pit-kip? Dari pembicaraan tadi sepertinya karena berlatih ilmu dari pit-kip membuat tangan dan kakinya lumpuh, jadi dia berlatih ilmu silat untuk melancarkan jalan darahnya, sebenarnya apa yang terjadi? Apakah ada dua pit-kip? Sewaktu Lim Hud Kiam sedang merasa aneh terdengar Wong Jong Ceng berbicara kepada Go An Hiong, menurutmu tadi ada orang yang masuk melalui desa selatan, apakah ini tidak salah jawab? Go An Hiong, aku tidak begitu jelas, aku hanya tahu kalau di desa selatan ada yang terbunuh, dan pengurus Liu sedang ke sana untuk menyelidiknya, bila Tuan ingin tahu lebih lanjutnya, lebih baik tanyakan saja kepada pengurus Liu, aku hanya diperintahkan pengurus menyampaikan pesannya. Kata Makiunio, kalau di tempat lain ada yang masuk, pasti sudah membunyikan tanda, hanya saja penjagaan di desa selatan paling lemah jadi ada orang yang bisa masuk. Orang yang bisa masuk melalui desa selatan ada dua kemungkinan, yang satu adalah orang Cheng Seng sedangkan yang satu lagi adalah... Tanda petik! Siapa yang satu lagi tanya Makiunio? Jangan tanya, aku percaya ini tidak mungkin, aku juga tidak takut, Kiyunio, beritahu kepada Li Uban Mong tidak perlu mencari orang yang menyelinap lagi. Mengapa tidak perlu dicari lagi? Wenjong Cheng tertawa, orang di lembah ini terlalu banyak, pengurusannya kurang teratur, kalau orang itu sudah masuk ke lemah pasti tidak akan menggunakan baju kita yang ada nomor dan bergerak di antara orang-orang kita, mencari orang itu percuma saja. Bagaimana kalau semua orang lembah dikumpulkan dan kita periksa satu per satu? Wenjong Cheng tertawa, tidak perlu sampai repot seperti itu, aku sudah menemukannya. Apakah Won sudah menemukan mereka? Tanya Kiyunio dengan terkejut. Paling sedikit mereka ada dua orang, anak muda yang di dalam, kau bisa keluar. Limhut Kiam benar-benar terkejut dengan cepat dia berdiri. Pandangan Wenjong Cheng seperti bisa menembus tirai, dia seperti bisa menebak semua gerak gerik Limhut Kiam. Wenjong Cheng tertawa, anak muda, jangan tegang, pakai bajumu dulu lalu pelan-pelan keluar. Aku tidak akan membuat kalian sulit, tapi aku juga akan memberitahu kalian jangan sekali-kali berharap bisa kabur, kamar ini adalah jalan keluarnya. Limhut Kiam mendengar ada suara senjata beradu, mungkin Go An Heng sedang bertarung maka cepat-cepat dia memakai bajunya dan membawa pedang keluar. Ternyata Go An Heng dan Ma Kiyunio sedang bertarung dengan sengit, Wenjong Cheng melihat dari pinggir, Limhut Kiam datang hanya dengan beberapa jurus dia berhasil. Membuat Ma Kiyunio mundur, tapi perempuan-perempuan di sana sudah mengurung mereka. Wenjong Cheng melambaikan tangan, kalian mundur, Kiyunio, kau juga mundur, Ma Kiyunio mundur tapi dia tetap waspada. Wenjong Cheng dengan tenang berkata, anak muda, ilmu silatmu cukup bagus, kau belajar dari siapa? Limhut Kiam tidak menjawab. Kau tidak mau memberitahu ku tidak apa-apa, aku bisa menebaknya, dalam dua jurus kau bisa membuat Kiyunio mundur, kau pasti anak muda yang bernama Limhut Kiam. Baiklah, aku tidak menyangka kalau ilmu pedangmu begitu tinggi, apalagi kau bisa masuk ke lembah Raja Pedang dan terus melaju ke sini, kau benar-benar hebat. Ma Kiyunio masih dengan penuh curiga berkata, Tuan, wajah Limhut Kiam tidak seperti itu. Wenjong Cheng tertawa terbahak-bahak, aku tahu dia bukan seperti itu, mereka menggunakan obat untuk mengubah wajah, tapi aku bisa memastikan kalau dia Limhut Kiam, kau lihat senjatanya akan tahu. Ma Kiyunio melihat pedang tumpul segera berteriak, benar, dia Limhut Kiam. Wenjong Cheng tertawa, katanya, aku tidak akan salah melihat orang, siapa yang satu lagi? Merasa identitas mereka telah terbongkar, Go An Hiong tidak berpura-pura lagi, aku adalah Go An Hiong, lahir di Sochuan, sekarang aku adalah murid Kian Kun Kiam Pai. Wenjong Cheng tertawa, ternyata putra Go An Jit Hang lumayan juga, ilmu pedangmu lebih bagus dari ayahmu, generasi muda selalu lebih kuat dari generasi tua, ayahmu. Juga pesilat tangguh, mengapa kau malah menjadi murid Kian Kun Kiam Pai? Karena ayahku merasa ilmu pedang Kian Kun Kiam Pai lebih bagus dari ilmunya, maka dua menyuruh kami kakak adik seperguruan masuk menjadi murid Kian Kun Kiam Pai. Wenjong Cheng tertawa terbahak-bahak, siopek dari Kian Kun Kiam Pai bernasib baik, sepanjang hidupnya tidak pernah bertemu dengan lawan kuat, karena itu membuatnya terkenal, ilmu silat Kian Kun Kiam Pai tidak begitu bagus, kau sudah salah masuk perguruan. Go An Hiong marah, katanya, kau berani menghina kami, turun dan coba bertarung denganku. Wenjong Cheng tertawa, katanya, mengenai ilmu silat kau jangan tidak bisa terima, dirapat akbar di Taisan, Bukankah kau sudah melihat sendiri, putri dan anak buahku cukup untuk menguasai dunia aku akan mengatakan kalau ilmu pedang lembah Raja Pedang tidak ada duanya di dunia ini, aku kira semua pun akan setuju, lebih baik kau jangan menghabiskan tenagamu dengan sia-sia, mengenai kepintaran kalian, Aku sangat mengaguminya, kalian bisa sampai di sini benar-benar bukan hal mudah tapi akhirnya kalian berbuat kesalahan juga. Aku tidak terpikir di mana salah kami tanya Lim Hup Kiam. Wenjong Cheng menunjuk Go An Hiong, kata-katanya ada satu kalimat yang salah. Di dalam aku dengar dengan jelas, dia tidak salah bicara, kata Lim Hup Kiam. Kata-katanya memang tidak ada yang salah, yang salah adalah panggilannya. Lim Hup Kiam tertawa, katanya, panggilannya juga tidak salah, semua orang memanggilmu tuan. Wenjong Cheng berpikir sebentar dan berkata, benar, panggilan untuk kalian sendiri harus lebih teliti, di lembah ini, susunan kedudukan sangat ketat, hanya tingkat satu dan dua di depanku baru bisa menyebutkan diri adalah anak buahmu, di tubuh kalian tergantung pelakat tingkat ketiga, itu adalah pelakat hitam masih tidak pantas mengatakan anak buah, ini hanya kesalahan kecil, terbukti kalau kalian belum berpengalaman. Dengan kagum Mak Yunio berkata, Siwon benar-benar teliti dan pintar, aku tidak memperhatikan hal kecil ini. Wenjong Cheng tertawa terabahak-bahak, masalah besar diperhatikan dari masalah kecil, Bukankah aku sering memberitahu kalian tapi sayang kalian tidak mau mengerti, seperti menyebutkan nama, aku selalu minta dengan ketat sampai-sampai dihukum dengan berat. Kalau salah menyebutkan nama, kalian menganggap aku mengada-ada, hari ini kalian baru mengerti kalau caraku benar bukan? Kami tidak sanggup menyaingi kepintaran tuan. Wenjong Cheng tertawa lagi, Aku menamakan lembah ini adalah lembah Raja Pedang karena aku mempunyai cita-cita luhur, aku ingin membuat perubahan baru dalam ilmu pedang, aku tidak hanya akan membuat diriku menjadi nomor satu di dunia ini, aku juga ingin membuat lembah ini menjadi kerajaan pedang, menyatukan semua perguruan ilmu pedang dan keluarga pesilat pedang, aku akan membuat ilmu pedang menjadi ilmu satu-satunya menjadi ilmu terkuat di dunia. Persilatan, saat cita-cita ini muncul dalam pikiranku, semua menganggap aku sedang bermimpi, sedang berilusi, tapi aku tetap harus berhasil. Sekarang aku sudah berhasil, Kiyuniyo, terima kasih atas dukungan dan kesetiaan kalian, aku pernah berjanji akan memberikan masa depan yang cerah kepada kalian, hari itu sepertinya sudah dekat. Ilmu pedang tiada batasnya, selamanya tidak akan ada orang yang menjadi nomor satu di dunia ini, ujar Lim Hukiam. Wenjong Cheng lagi-lagi tertawa terbahak-bahak, kau benar-benar katak dalam tempurung, bila ingin menjadi nomor satu di dunia ini, sepuluh tahun yang lalu kami sudah sanggup mencapai tujuan ini, tapi hanya karena aku masih belum merasa puas menjadi raja pedang, maka aku mengolah usaha-usaha aku, aku bukan hanya ingin menjadi raja pedang, tapi aku juga ingin mendirikan sebuah kerajaan pedang. Raja dihormati oleh puluhan ribu rakyatnya, apakah kau bisa membuat semua orang bertekuk lutut? Tanya Lim Hukiam. Wenjong Cheng tertawa, katanya, semua itu sebentar lagi kau akan mengetahuinya, rapat akbar di Taisan adalah langkah pertamaku, aku sudah berhasil mengumpulkan semua ketua perguruan pedang, kemuliaanku sudah disebarkan, doktrin-doktrin mengenai raja pedang sudah pula disebarkan, mana mungkin mereka tidak akan mau bertekuk lutut? Pesilat pedang sesungguhnya tidak akan mau bertekuk lutut. Wenjong Cheng kembali tertawa, benar, aku yakin akan ada sebagian orang yang tidak akan mau mengaku kalah, tapi, aku sudah mempunyai care yang akan membuat mereka menerimaku dengan kekaguman. Lim Hukiam berteriak, aku salah satu dari mereka yang tidak akan mau bertekuk lutut. Mak Yunio menunjuk Lim Hukiam dengan pedangnya, tidak mau bertekuk lutut bagiannya adalah mati. Tapi Wenjong Cheng malah tertawa, Kiyunio, janganlah deni dia, aku menyukai anak muda ini, dia mempunyai semangat seorang pesilat pedang yang tulen, dulu aku juga mempunyai semangat seperti ini, maka baru bisa berhasil seperti sekarang, biarkan dia seperti itu. Tuan, saat itu ditaisan nama Nona telah membuat semua orang terkejut dan Nona hampir bisa menaklukan semua orang, tapi sayang dikacaukan oleh bocah ini kata Mak Yunio. Kata Wong Jong Cheng dengan serius, bergurau adalah salah satu usaha yang mulia, bukan dengan kekuatan satu orang bisa menghalangi, dan aku mempunyai care supaya dia mau bertekuk lutut, kau jangan mengurusi masalah ini lagi, cepat beritahu kepada Li Uban Mong untuk mengumpulkan semua orang, hari ini aku akan menggunakan kedudukanku sebagai Raja Pedang, memberitahu pada dunia aku adalah Raja Pedang. Mak Yunio terpaku lalu bertanya, bagaimana dengan kedua orang ini? Aku bisa membereskan mereka, aku akan membawa mereka untuk mengikuti upacara penobatan, jawab Wong Jong Cheng. Apakah penobatan akan dilakukan di lembah ini juga tanya Mak Yunio dengan terkejut. Tentu, ini adalah cita-cita Tuan besar dari dulu, saat aku menerima usahanya, aku pernah berjanji di depan beliau akan membuat lembah, lembah Raja Pedang menjadi tempat suci bagi ilmu pedang, kata Wong Jong Cheng. Apakah tidak terlalu terburu-buru? Tidak, aku sudah lama mengatur dan menyusunnya, dan Li Uban Mong sudah tahu, tempat sudah disusun, dalam waktu satu jam suruh dia untuk membereskan semua pekerjaan. Mungkin di lembah masih ada metu-metu yang menyelinap. Aku percaya tidak ada, walaupun ada tidak menjadi masalah, aku hanya mengkhawatirkan seseorang, tapi Lim Hood Kiam sudah datang kemari, berarti orang itu tidak mungkin ke sini. Apakah usaha Tuan akan sukses? Wen Jong Cheng tertawa terbahak-bahak, tentu tidak akan menjadi masalah, aku menyuruh kalian merebut pikip sebenarnya tidak banyak berharap, maka aku memberi waktu setengah bulan, tidak disangka kalian membawa pulang pikip jilid kedua yang memang kubutuhkan, dengan ilmu silat yang kumiliki sekarang dalam waktu satu minggu semua akan kukuasai, kemarin aku sudah selesai mempelajarinya, hari ini aku hanya ingin menyesuaikan keadaan. Mat Yunio pamit, Wen Jong Cheng mengangguk kepada Lim Hood Kiam dan Go An Hiong, kalian ikut aku ke dalam, kita bisa mengobrol di sana. Lim Hood Kiam dan Go An Hiong masih ragu, Raja Pedang Wen Jong Cheng tertawa, kalian jangan ragu, bila ingin bertarung masih banyak waktu untuk apa terburu-buru? Aku percaya kalian pasti banyak pertanyaan, pergunakan waktu satu jam ini dengan sebaik-baiknya, bila sempat aku akan menjawab pertanyaan kalian. Lim Hood Kiam menarik Go An Hiong masuk ke kamar Wen Jong Cheng, Wen Jong Cheng mengambil sebotol minyak dan memberikannya kepada Lim Hood Kiam, pertama, hapus dulu penyamaran kalian, biar aku melihat wajah asli kalian. Mengapa kau menutupi wajahmu dengan topeng tipis? Tanya Lim Hood Kiam. Aku punya alasan tersendiri, tapi sekarang aku tidak bisa mengatakannya, setelah upacara penobatan selesai, dan aku sudah menjadi Raja Pedang, aku akan membiarkan kalian melihat wajah asliku. Lim Hood Kiam tidak banyak bicara, dia membubuhkan minyak di telapaknya kemudian menggosokkan wajahnya, setelah wajahnya bersih dia memberikan minyak itu kepada Go An Hiong. Wen Jong Cheng memperhatikan Lim Hood Kiam, dia terus menatapnya, akhirnya dia mengangguk dari suaranya terdengar agak bergetar, pelan-pelan dia berkata, baik, benar-benar baik, bentuk wajahmu sangat mirip denganku, temanku dulu. Aku mirip ayahku, jawab Lim Hood Kiam. Oh ya, apakah benar? Aneh sekali, saat kau masih kecil kau tidak seperti ini, saat itu kau hitam juga kurus. Mengapa kau bisa tahu bagaimana rupaku waktu kecil? Tanya Lim Hood Kiam. Aku pasti tahu karena aku pernah ke Cheng Seng, dugaanku tidak salah. Dengan tegang Wen Jong Cheng bertanya, apakah kau tahu siapa aku? Tidak, tapi melihat pengaturan di sini, sangat mirip dengan Cheng Seng, jadi aku yakin kalau kau adalah orang yang telah keluar dari Cheng Seng. Wen Jong Cheng menghembuskan nafas, aku tahu kalau pengaturan di sini tidak akan bisa membohongi orang-orang Cheng Seng, tapi mengenai barisan Chiu Giyokou sangat pelit, dia tidak akan mau mengajarimu, kau bukan orang kepercayaannya, dari mana kau mempelajarinya? Lim Hood Kiam tertawa, dari sini dapat kusimpulkan kalau kau sudah lama meninggalkan Cheng Seng, tapi dalam barisan Chiu Giyokou sudah bertambah pintar, pengaturan yang dulu sudah tidak digunakan lagi. Sepertinya Wen Jong Cheng sangat terkejut, tapi sesaat kemudian dia tertawa, berkata, Chiu Giyokou memang sangat menguasai ilmu mengenai barisan, tapi mengenai ilmu pedang dia masih jauh, dulu dia memang sombong tapi sekarang dia menjadi tahananku. Apakah dulu kau juga pernah dihina oleh Chiu Giyokou? Tanya Lim Hood Kiam sambil tertawa. Wen Jong Cheng dengan serius berkata, Benar, orang itu jiwanya sempit, dia sombong dan tidak mengijankan orang lain lebih kuat darinya, aku bisa keluar dari Cheng Seng separuh alasannya karena dia juga. Aneh, kalau kau tidak tahan dengan penghinaan Chiu Giyokou paling sedikit di Cheng Seng kau adalah orang terkenal, mengapa aku tidak ingat siapa dirimu, kata Lim Hood Kiam. Wen Jong Cheng tertawa terbahak-bahak, bocah ini pintar dan licik, dari tadi kata-katamu pukul sini pukul sana, ternyata kau ingin tahu identitasku, jangan cemas, aku akan memberitahu mu hanya saja saatnya belum tiba, bersabarlah menunggu. Wajahmu ditutup, apakah supaya tidak dikenal oleh orang-orang Cheng Seng? Bisa dikatakan seperti itu, juga bisa tidak, aku menutup wajah asliku karena sumpahku sebelum menjadi Raja Pedang aku tidak akan menggunakan wajah asli menemui orang-orang, sudahlah kita jangan membicarakan hal ini lagi, kita ganti topik pembicaraan. Aku masih ingin bertanya, apakah ilmu pedangmu kau dapatkan dari pit-kip yang ada di dalam pelangkat itu? Wen Jong Cheng berpikir sebentar baru menjawab, tidak semuanya, aku sudah membaca pit-kip itu, dari dalam aku juga mempelajari sedikit ilmu tapi aku merasa terakhir-terakhir ilmu ku lebih tinggi dari ilmu yang tercatat di dalam pit-kip itu, maka aku berani menyebut kalau aku adalah Raja Pedang. Apakah kau murid dari Ngo Heng Kiam? Boleh dikatakan seperti itu, tapi ilmu yang ku kuasai sudah di atas Ngo Heng Kiam. Pit-kip dunia persilatan hanya didapatkan, oleh satu orang, mengapa kau bisa mendapatkannya? Wen Jong Cheng hanya tertawa tapi tidak menjawab. Lim Hud Kiam bertanya lagi, apakah kau kenal dengan seseorang di Cheng Seng yang bernama Hoan Lem Wang? Tubuh Wen Jong Cheng bergetar, lama dia baru menjawab, aku kenal orang itu, dia orang paling jahat di dunia ini, sekarang bagaimana keadaannya? Dialah orang yang berhasil mendapatkan pit-kip, aku tahu bagaimana keadaannya? Mengapa kau bisa tahu? Yang penting aku tahu, sekarang bagaimana keadaannya? Sebenarnya dia adalah teman keluarga ku, sejak ayahku meninggal, dia meninggalkan Cheng Seng, aku pun tidak tahu dia pergi kemana, tapi sekarang aku tahu kalau dia tinggal di sebuah hutan lebat. Mengapa dia rela meninggalkan Cheng Seng? Aku tidak tahu bagaimana jelasnya, tapi menurutku dia merasa menyesal dengan kematian ayahku, maka dia meninggalkan Cheng Seng. Wen Jong Cheng masih memaksa bertanya, akhir-akhir ini kau pasti telah bertemu dengannya, ilmu pedangmu pun warisan darinya, mengapa dia mau menurunkan ilmu pedangnya kepadamu? Dia mengajariku ilmu pedang, dia juga mengganti nama asliku, jawab Lim Hud Kiam. Wen Jong Cheng berkata, benar, aku ingat waktu kau kecil namamu adalah Lim Kucu, mengapa berubah menjadi Hud Kiam? Apa makna kedua huruf ini? Dia berharap aku memiliki hati Buddha setelah menguasai ilmu pedang, menghilangkan hati yang ingin membunuh, dua kali aku belajar ilmu silat darinya, dia menentukan aku hanya boleh menggunakan pedang tumpul, lalu dia pun memberikan sebuah tugas kepadaku, dia telah memperhitungkan kalau ketua Gau Heng Kiam, pedang lima unsur, akan muncul dan dia ingin aku menghalangi bencana ini. Wen Jong Cheng tertawa terbahak-bahak. Dia benar-benar kurang ajar. Dengan serius Lim Hud Kiam berkata, ini adalah sebuah cita-cita yang luhur, apakah ini salah? Aku benar-benar tidak mengerti orang itu, ilmu pedang yang dia ajarkan kepadamu hanya 60-70% yang ada dalam pit-kip, tapi permintaannya kepadamu begitu banyak, mengapa dia tidak melakukan semua itu sendiri? Karena dia belum mendapatkan pit-kip jilid kedua, hal ini membuat tangan dan kakinya tidak bisa digerakkan dan dia lumpuh. Wen Jong Cheng tertawa terbahak-bahak, seperti anjing kentut, memang pit-kip jilid pertama bisa membuat orang menjadi lumpuh, tapi itu bukan penyakit yang tidak bisa diobati, asal tahu caranya kita sendiri pun bisa mengatasinya, seperti aku, aku juga mengandalkan kekuatanku sendiri dalam berlatih. Tapi dia tidak seperti dirimu bisa mendapatkan kesempatan secara kebetulan. Wen Jong Cheng menggelengkan kepala, kau ditipu olehnya, ilmu silat yang dilatihnya adalah ilmu lurus, dia pasti bisa menyembuhkan dirinya sendiri, aku pun bisa menggunakan kepandaianku untuk mengobati diriku, ilmu silat. Yang kugunakan adalah ilmu silat yang dia gunakan juga, masa dia tidak mengerti? Anak muda, kau diperalat olehnya. Tapi aku tidak merasa kalau aku diperalatnya. Wen Jong Cheng berpikir sebentar lalu berkata, sekarang ini aku tidak bisa mengatakan apa maksudnya, tapi aku percaya dia mempunyai rencana busuk, yang penting orang itu bukan orang baik, jiwanya sempit, sedikit-sedikit tidak suka langsung ingin membalas dendam. Aku bisa memberikan sebuah contoh, saat kau baru berkelana di dunia persilatanku tanpa seringkali mencari masalah dengan perusahaan perjalanan suhai, aku yakin inipun permintaan darinya bukan? Lim Hood Kiam tidak mengaku juga tidak membantah. Tapi Go An Hiong yang berkata, sangat aneh, apa kesalahan perusahaan perjalanan suhai kepadanya? Wen Jong Cheng tertawa, tentu ada, dari awal aku sudah curiga dengan identitas aslinya sampai Lim Hood Kiam berseberangan dengan kalian dan selalu membuat masalah dengan kalian. Lim Hood Kiam pun selalu memaksa kalian menutup perusahaan perjalanan suhai, aku baru tahu apa alasannya sekarang, nama palsunya adalah Ho An Leng Wong, nama aslinya adalah Leng Wong Kiam S.O.U Lok Su Ho An, pedang tua dari selatan. Apakah itu benar Lim To Ako tanya Go An Hiong? Benar jawab Lim Hood Kiam dengan terpaksa. Wen Jong Cheng tertawa dingin, pasti dia, sebab Kian Kun Kiam Pai Siaw Pak memaksanya membuka perusahaan perjalanan, maka guru dan murid ini bertentangan, akhirnya Lok Su Ho An membenci perguruannya, dia tidak peduli lagi pada keadilan juga kebenaran, bukankah orang itu sangat kurang ajar? Aku tidak setuju dengan kata-kata ini, dia tidak ingin membuka perusahaan perjalanan, karena dia tidak tertarik pada pekerjaan ini, seharusnya Siaw Pak tidak boleh memaksanya, kata Lim Huk Kiam. Aku sudah pernah menyampaikan alasan ini kepada Lim To Ako, aku kira semua ini tidak masuk akal, aku percaya dalam hati Lim To Ako belum tentu mengaku kalau Lok Su Ho An benar, kata Go An Hiong. Dengan terpaksa Lim Huk Kiam berkata, dia hanya marah sesaat pada orang perguruannya, tapi dia tetap memperhatikan mereka, maka saat gurumu mengalami kesulitan, aku pernah membantunya melewati bahaya sebab pesan Lok Su Ho An aku pun pernah memberitahu dari samping mengenai kekurangan Tai Lok Kiam Ho At, itu adalah kehendaknya. Lim To Ako sudah tahu identitasnya, mengapa saat guruku bertanya kau menyangkalnya? Tanya Go An Hiong. Aku tidak menyangkalnya, yang kalian tanyakan adalah Lok Su Ho An yang aku tahu adalah Ho An Lem Wang, yang pasti aku tidak akan mau mengakuinya, jawab Lim Huk Kiam. Tapi Lim To Ako sudah tahu kalau itu adalah satu orang bukan? Aku telah dipesan olehnya tidak boleh memberitahukan namanya kepada siapapun, aku pikir dia tidak ingin mengaku kalau dia adalah murid Kian Kun Kiam, jadi aku tidak perlu membuka rahasianya. Go An Hiong marah, katanya, hanya karena marah saat itu sudah menyusahkan Sute dan Su Heng, orang itu sungguh tidak masuk akal. Go An Heng, Kian Kunit Kiam Xiaopet, bukan orang paling suci, keputusannya belum tentu masuk akal, hal ini sudah diakui oleh gurumu Kiam Chiampo E, karena itu jangan salahkan dia, guru tidak boleh memaksa muridnya melakukan hal yang tidak dia inginkan. Xiaopet terlalu memaksa, sedangkan Lok Su Ho An terlalu fanatik, tapi gurumu tidak mengeluarkan dia dari perguruan, namanya tetap ada di Kian Kun Kiam Pai, dia juga adalah susyokmu, kau tidak boleh menyerangnya. Kalau yang lebih tua tidak pantas dihormati, untuk apa aku harus menghormatinya, kata Go An Heng. Kalau begitu apakah dia membantah Xiaopet, juga salah tanya Lim Hut Kiam sambil tertawa. Go An Heng tidak bisa menjawab. Wen Jong Cheng tertawa, berkata, siapa yang salah siapa yang benar tidak perlu kita bicarakan lagi, tapi paling sedikit bisa membuktikan kalau Lok Su Ho An bukan seorang lelaki berjiwa besar. Tapi permintaannya kepadaku adalah benar, kata Lim Hut Kiam. Orang kerdil seperti dia, apakah permintaannya akan benar? Tanya Wen Jong Cheng tertawa dingin. Dengan serius Lim Hut Kiam berkata, mungkin dia egois tapi aku tidak mau tahu, didikan yang ku dapat aku masih bisa memberdakan mana yang benar dan mana yang salah. Ayahmu meninggal sangat awal, siapa yang mendidikmu ibuku, beliau adalah seorang Lieng Hiongjang. Sempurna, jawab Lim Huk Kiam. Kau menerima tawaran dari Lok Su Ho An apakah ibumu setuju? Benar, aku diperintahkan ibu baru kembali mencari Ho An Leng Wong. Apakah mereka masih sering berhubungan? Tidak, semenjak ayahku meninggal, mereka belum pernah bertemu lagi, memang Ho An Leng Wong memberitahukan tempat tinggalnya, tapi ibuku tidak pernah pergi ke sana untuk menemuinya, sebenarnya sejak ibuku menjanda dia sudah menutup hatinya dan masuk menjadi murid Buddha, selama 25 tahun ini kecuali aku beliau tidak pernah bertemu dengan siapapun, beliau selalu menemani patung Buddha dan lampu hijau yang ada di atas meja. Terlihat tubuh Wong Jong Cheng bergetar, apakah sudah berlangsung 25 tahun? Benar, saat ayahku meninggal aku baru berusia 6 tahun, tahun ini usiaku sudah 31 TH, beliau menjadi ibu sekaligus ayahku, begitulah kira beliau membesarkan aku. Wong Jong Cheng menarik nafas panjang lalu dia pun diam. Di luar ada yang mengetuk pintu, Wong Jong Cheng dengan suara berat bertanya, siapa? Masuklah. Yang pertama masuk adalah Wong Hon Buye, dia segera merebahkan diri kepelukan Wong Jong Cheng dengan manja berkata, ayah, ilmu silatmu sudah berhasil, tapi ayah tidak memberitahuku. Di belakang Wong Hon Buye ada yang ikut masuk, dia adalah Liu Ban Mong, Wong Jong Cheng mendorong Wong Hon Buye ke samping dan bertanya, Ban Mong, kau benar-benar tidak teliti. Liu Ban Mong menundukan kepala, benar, hamba pantas mati, hamba tidak tahu kalau mereka menyamar, dan dengan memakai baju lembah Raja Pedang mereka menerobos masuk. Sudahlah, kepintaranmu bila dibandingkan dengan Limhut Kiam masih jauh, aneh, kau bisa memberikan pelakat untuk melancarkan perjalanan mereka, kau benar-benar ceroboh, untung aku lebih cepat menyelesaikan latihan ilmu silat kalau aku mengandalkan buku jilid kedua sekarang adalah saat yang paling penting, bukankah ini akan mencelakaiku? Liu Ban Mong tidak berani membantah. Ayah, aku juga harus bertanggung jawab karena aku tidak berpatroli di lembah, kalau tidak mereka tidak akan bisa masuk, kata Wong Hon Buye. Eh, masih banyak yang masih harus kau pelajari. Tapi tidak menjadi masalah, anak buah kinyo aku yang melatihnya, bila mereka berani masuk tidak sampai membuat tayah terganggu. Wen Jong Cheng tertawa, katanya, aku tidak percaya, aku sudah melihat ilmu silat Limhut Kiam, dugaan kalian semua salah, dia setingkat dengan kalian. Tiba-tiba Wong Hon Buye mencabut pedangnya, aku akan segera mengalahkannya supaya ayah bisa melihatnya. Wen Jong Cheng segera membentak, jangan sembarangan, simpan pedangmu. Ayah, bukankah ayah pernah mengatakan kalau ayah adalah nomor satu dan aku adalah nomor dua, dan posisi sepuluh besar diduduki oleh orang-orang lembah ini, mengapa sekarang berubah? Dari nada bicara Wen Jong Cheng terdengar ada sedikit nada gembira, benar, kata-kata ku tidak akan berubah, posisi dari satu sampai sepuluh bukan diduduki oleh orang luar lembah, ilmu Raja Pedang harus lebih tinggi dari semua tapi Limhut Kiam berbeda, semua jurusnya sama denganku, itu adalah jurus perubahan dari pitkip itu, maka dia bukan orang luar lembah. Benarkah ilmu pedang ayah dari pitkip itu? Wen Jong Cheng mengangguk dan tertawa, benar, sebelum aku kemari dasar ilmu pedangku adalah dari pitkip itu, setelah menikah dengan ibumu, aku baru mempelajari ilmu pedang baru kemudian digabung dengan ilmu pedang baru, maka lahirlah ilmu pedang baru tapi perubahan dasarnya tetap dari catatan pitkip itu, mengenai hal ini Kinyo lebih tahu jelasnya. Aku tidak tahu kalau ilmu pedang tuan ada hubungannya dengan pitkip itu, kata Makinyo. Mungkin kau tidak tahu tapi kau pasti sudah terpikir kalau tuanmu yang dulu adalah turunan Goheng Kiam, serangan Goheng Kiam sangat lihai boleh dikatakan tidak ada yang bisa menandingi, tapi dalam penjagaannya kurang kuat, ilmu pedang yang ada di pitkip tepat mengisi kelemahan ini, setelah aku menggabungkan kedua ilmu pedang ini maka aku menamakan ilmu pedang ini adalah ilmu Raja Pedang. Pantas di Taisan Limhut Kiam mengatakan kalau kita adalah turunan dari Goheng Kiam tapi aku menyangkalnya, tidak disangka ternyata memang benar demikian. Wen Jong Cheng tertawa, Katanya, dugaannya tidak salah, tapi kau menyangkal pun ada alasannya, sebab ilmu pedang kalian sudah melewati Goheng Kiam, sudah menjadi ilmu. Tertinggi sekarang ini, yang kalian kuasai adalah ilmu Raja Pedang yang terkuat di dunia ini. Wen Hon Bre E masih ingin bertanya tiba-tiba dari luar ada yang berlari masuk, dengan terburu-buru dan melapor, lapor tuan, di luar banyak orang datang. Orang yang lari datang adalah Huoli Uk'an. Hampir semua orang yang ikut rapat di Taisan sudah datang, mereka memaksa masuk, sekarang mereka berada di mulut lembah dan dihalangi oleh orang bawaan Wang Jin Jiyu, tapi lawan sangat banyak, begitu juga dengan kekuatannya, aku takut akan sulit menghalangi mereka, jadi aku datang untuk meminta bantuan. Apakah mereka datang bersamaan tanya Wong Jong Cheng? Tidak. Kian Kun Kiam Pai bergabung dengan kelompok Liu Tasu, dua bersaudara Bun dan orang-orang Cheng Seng serta sebagian orang telah bergabung, kedua kelompok ini datang dengan arah yang berbeda, tapi secara bersamaan tiba di mulut lembah, untung mereka terdiri dari dua kelompok, jadi mereka tidak akan bekerja sama, pesilat lembah ini masih bisa menahan kalau mereka kompak, pintu kita dari tadi sudah jebol. Li Uban Mong, apa yang kau lakukan? Semua orang sudah berada di depan pintu lembah sekarang, kau sedikit pun tidak tahu Wong Hon Bui'e marah. Li Uban Mong ketakutan, katanya, Nona, penjagaan di sini semuanya mengikuti petunjuk Tuan, tapi karena keributan yang dibuat Lim Huk Kiam. Tanda petik. Kau harus bertanggung jawab, kita sudah tahu dengan jelas keadaan orang-orang yang datang, pesilat tingkat pertama yang kau pimpin harus bisa melawan mereka. Pesilat yang ku pimpin jumlahnya ada 21 orang, 5 orang sudah terbunuh di lembah, sisanya semua menjaga upacara penobatan nanti. Jangan saling menyalahkan, kedua kelompok ini ada orang Cheng Seng, maka pengaturanku untuk menjaga tempat ini tidak bisa menghalangi mereka. Mereka datang di saat yang tepat, mereka bisa mengikuti upacara penobatanku, Han Bui'e, kau bawa orang untuk menyambut mereka. Apakah sekarang ayah akan menyuruh mereka masuk? Wang Jong Cheng tertawa terbahak-bahak, benar. Sebetulnya rencana penobatan hari ini mereka tidak diundang. Tapi kalau mereka sudah hadir, jadi tepat dan sempurna. Bawalah mereka masuk tapi beritahu juga kepada mereka supaya menjaga ketertiban di sini, selain tempat upcara penobatan, mereka tidak boleh berkeliaran di tempat lain, bila tidak mengikuti aturan ini mereka harus dibunuh. Sampai di lembah Raja Pedang harus menuruti peraturanku, Kiyunio, bahwa 24 orang loliu yang kau pimpin bantulah nonamu. Menghadapi orang-orang Cheng Seng yang tidak mau menuruti aturan di sini, tidak perlu sungkan bunuh saja langsung. Wen Hon Bre'e dan Makiyunio segera membawa sekelompok perempuan setengah baya berlalu dari sana. Wen Jong Cheng berpesan pada Hu Liukuan, kau bantu Liubanmong membawa orang-orang yang kita culik ke lapangan penobatan dan menunggu di sana, sedangkan tiga orang gadis yang terakhir datang kalian harus bersikap lebih sungkan, kelak mereka akan menjadi orang-orang terhormat. Di lembah Raja Pedang, kedudukan mereka mungkin akan berada di atas kalian. Tidak mungkin, kami tidak akan bertekuk klutut, kata Lim Hukiam. Jangan membicarakan ini terlalu dini, aku tahu kau adalah pemimpin dari sebagian orang itu, asal kau setuju maka mereka pun akan setuju. Aku tidak percaya aku mempunyai kekuatan begitu besar sehingga bisa memengaruhi mereka tapi aku jamin aku tidak akan bertekuk klutut. Aku mengaku ilmu pedang ada nomor satu di dunia ini tapi tidak akan mengaku kalai ditekan dengan keras sehingga mau bertekuk klutut kepadamu. Wen Jong Cheng tertawa terbahak-bahak lagi, lihat saja nanti kau akan terkejut dan tidak akan percaya, sebab ada hal yang tidak terduga akan muncul. Waktu itu mau tidak mau kau akan menurut kepadaku. Dia melambaikan tangannya, Liu Kean, Ban Mong, pergilah kalian. Chuan di sini tidak ada yang melindungi, kata Liu Ban Mong. Kau benar-benar sudah pikun, apakah aku tidak bisa melindungi diriku sendiri? Bagaimana dengan kedua orang ini? Aku akan membawa mereka ke tempat penobatan. Liu Ban Mong masih terlihat ragu, Wen Jong Cheng membentak. Kau benar-benar cerewet, kalau bukan aku yang membawa mereka, apakah kau bisa menaklukan mereka? Dengan terpaksa Liu Ban Mong dan Hualu Kean memberi hormat lalu pergi dari sana. Wen Jong Cheng menunggu sebentar dengan ada ingin tertawa. Dia berkata, mari kita juga pergi sekarang, di luar sana persiapannya pasti hampir selesai. Lim Hud Kiam yang ditatap Go An Hiong berkata, Aoy O. Apapun masalahnya nanti akan kita bereskan, aku benar-benar tidak mengerti mengapa Paman Liu dan gurumu bisa datang ke sini, untuk apa mereka ke sini? Mereka tiba-tiba kehilangan jejak kita, hingga mereka menjadi cemas, maka mereka mengejar kita kemari, jawab Go An Hiong. Lim Hud Kiam mengerutkan dahinya, aku meminta Leng Nimao tinggal. Maksudnya adalah untuk menghalangi mereka ke sini, keadaan di sini tidak jelas, mengapa membawa begitu banyak orang ke sini? Tenanglah, asal mereka mau mendengar kata-kataku, aku tidak akan membuat mereka sulit dan tidak akan membunuh orang untuk mencapai tujuanku. Tapi kau memaksa orang-orang bertekuk lutut kepadamu, kata Lim Hud Kiam. Benar, aku hanya ingin disebut sebagai Raja Pedang, aku merasa bangga dengan nama Raja Pedang. Ilmu pedang ada dua macam, pertama, dengan teknik merebut kemenangan. Yang kedua, dengan ilmu pedang melatih sifat, kalau mereka tidak mau bertekuk lutut kepadaku, mereka bisa melepaskan ilmu pedang mereka dan di rumah berlatih pedang untuk hobi saja, aku tidak akan mengganggu mereka bila mereka tidak memilih jalan itu, berarti ingin merebut kemenangan, dengan care adil. Aku akan bertarung dan menaklukan mereka, apakah care ini salah? Kata-kata ini memang terdengar fanatik tapi masuk akal juga, maka Lim Hud Kiam tidak bisa membantahnya, hanya bisa diam. Tapi Goan Hiong membantahnya, belajar ilmu pedang untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, menyingkirkan yang jahat, menjaga keamanan, semua pesilat harus mengerti hal ini, mengapa kau mengurung merek di lingkungan kecil ini? Weng Jong Cheng tertawa terbahak-bahak, menyingkirkan kejahatan, menjaga keamanan, biar kerajaan Raja Pedang yang bertanggung jawab akan hal ini, itu lebih berguna dibandingkan bergerak sendiri, dunia bisa kacau kalau begitu, yang namanya menjaga keadilan dan kebenaran selalu diukur dari patokan baik atau jahat secara perorangan. Bagaimana kau mengukurnya? Aku sudah menentukan sebuah disiplin, yang melanggar harus dihukum dengan kera dibunuh, hanya dengan kera seperti itu baru bisa membuat kejahatan tidak akan muncul, menjaga keadilan dengan kekerasan baru bisa menghentikan kekerasan, dengan disiplin ketat mendidik silatku supaya mereka tidak akan berbuat kesalahan. Memang rencanamu sangat bagus, kalau kau bersalah siapa yang akan menghukumu? Tidak akan, aku adalah Raja Pedang, aku tidak akan melakukan kesalahan, jawab Wong Jong Cheng. Manusia bukan Tuhan, mana mungkin tidak akan melakukan kesalahan? Aku mengaku kalau kata-katamu benar, tapi kedudukan semakin tinggi maka untuk melakukan kesalahan semakin sedikit. Sifat manusia pada dasarnya baik, mereka berbuat kejahatan karena tergoda, aku percaya aku mungkin bisa melakukan kesalahan tapi tidak akan mengubah putih menjadi hitam, atau membalikan fakta. Lim Hudqiyah menghela nafas panjang, aku tidak bisa membantah lagi, karena sudah habis aturan-aturan yang disebut supaya kau mengerti, tapi aku tetap menganggap kalau caramu itu tidak masuk akal. Di dunia ini tidak ada aturan yang pasti, benar atau salah, baik atau jahat, itu hanya pandangan masing-masing. Sekarang jika aku membunuh, kau tentu anggap kejam, mungkin kau pun dipengaruhi sebagian orang sebab senjata yang kau pakai adalah pedang tumpul, namamu pun menjadi Lim Hudqiyam, pedang Buddha, apakah kau pernah membunuh? Lim Hudqiyam berhenti sebentar baru menjawab, hari ini aku baru melanggar aturan ini, aku telah membunuh anak buahmu, dulu aku tidak pernah membunuh. Apakah anak buahku melanggar hukum yang berat tidak, tapi untuk memeladiri, bila aku tidak membunuh. Mereka-mereka yang akan membunuhku. Benar, kapan harus membunuh? Bila aku sudah menaklukan semua orang dengan ilmu pedang, apakah kau tahu begitu banyak orang yang ingin membunuhku dan merebut posisiku, jadi sebelumnya aku harus membangun dulu wibawaku untuk mengikis pikiran dan menekan lawan, ini juga salah satu usaha pembelaan diri, kata Wong Jong Cheng. Kau harus mengerti, kau pernah dihina dan ditekan di Cheng Seng, dalam keadaan seperti itu orang hanya mempunyai dua pilihan, pertama membenci orang yang menekannya dan bersumpah akan membalas dendam, yang kedua adalah menimbulkan perasaan takut dan selalu tunduk kepada orang itu, walaupun kau tahu kalau kekuatanmu sudah melebih dia, kau tetap saja tidak berani melawannya, aku ingin semua tunduk karena. Jangan salah, kelompok orang itu tidak akan tunduk kepadamu. Aku akan memberikan kesempatan kepada mereka untuk melawan, mereka bisa membunuhku bila mereka tidak sanggup membunuhku dan terbunuh, jangan salahkan aku. Arti dan aturan miring ini membuat Lim Hood Kiam bingung, dia tidak mempunyai cukup kata untuk membalikan omongan Wong Jong Cheng. Mereka berjalan bukan melalui jalan besar, setelah Wong Jong Cheng membawa mereka turun dari loteng, mereka segera memasuki sebuah jalan kecil kemudian masuk ke gua buatan. Jalan ini langsung menuju tempat duduk Raja Pedang. Yang aku harus muncul secara tiba-tiba seperti kemunculan artis di sebuah sandiwara, semua itu bisa menambah wibawaku kata Wong Jong Cheng.